Bersa transfer di BRI Liga 1 memang telah ditutup, namun kepindahan pemain asal Indonesia ke luar negeri masih terbuka. Salah satu pemain asal Indonesia yang diisulkan akan bermain di luar negeri adalah Nur Hidayat Haji Haris. Pemain berusia 24 tahun ini diisulkan pindah ke klub Filipina United City FC. Kabar terduga datang dari mantan Kapten Timus Indonesia U19 Nur Hidayat Haji Haris, yang dilaporkan di minatik klub top Filipina United City FC. Kabar ini diungkap oleh akun transfer sepak bola di Twitter, at Indotransfer, dengan sumber yang tidak disebutkan, namun ditegaskan bahwa ini masih sebatas rumor. Kabar mengenai Nur Hidayat Haji Haris, yang merupakan pemain yang memiliki posisi sebagai gelendang persi raja bandar cini, menciptakan gelombang antusiasisme di kalangan penggemar sepak bola nasional. Tidaknya menjadi perbincangan namun juga menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi khususnya bagi penggemar klub persi raja bandar cek. Pasalnya saat ini, klub persi raja bandar cek tengah berjuang dalam pertandingan di babak semifinal kompetisi Liga 2 2023-2024 untuk mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 musim depan. Cukup masuk akal, bila mungkin saja Nur Hidayat akan berkari di Liga Filipina setelah merampungkan musim bersama persi raja bandar cek. Persi raja sendiri akan melawan PSBS pihak di semifinal Liga 2 2023-2024. Mereka akan bertindak sebagai tuan rumah dulu di Stadion Langsa bertanggal 25 Februari 2024, baru bertandang ke PSBS pihak bertanggal 29 Februari 2024. Nur Hidayat Ciaris adalah pemain muda yang berasal dari Makassar yang menjanjikan dengan keterampilan yang luar biasa di lapangan. Bermain sebagai gelandang serang, Nur Hidayat Ciaris telah menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad persi raja, klub yang berbasis di bandar cek. Liga Filipina musim 2024 sendiri akan berkulir pada awal Maret 2024, sehingga jika dilihat trial waktu, peluang itu bisa menjadi kenyataan. Andi Bener tentu saja kemenjadi lonjakan karir yang menarik bagi Nur Hidayat, sebab dirinya sempat meredup dengan bergabung ke klub Liga 2 persi raja bandar cek. Apalagi klub sekelas United City FC yang setelah lima kali juara Liga Filipina dan kerap tampil di Liga Champions Asia. Namun pada musim 2024, United City FC absen di ajang Asia. Hal yang dikarenakan, pada musim sebelumnya mereka memutuskan untuk mundur dari kompetisi setelah melepas seluruh pemain dan staff. Potensi kebedahannya ke United City FC, klub yang berkompetisi di Liga Filipina tersebut, mengerisbawai ambisi dan bakat yang dimiliki oleh Nur Hidayat Haji Haris yang menjanjikan. Ini bisa menjadi langkah besar dalam karir yang dimiliki Nur Hidayat Haji Haris dan dapat membuka pintu bagi tantangan baru ke pengalaman pemain di tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Kehilangan pemain kunci seperti Nur Hidayat bisa memiliki konsekuensi besar bagi performa klub. Ini juga menggerisbawai pentingnya pengembangan bakat lokal dalam konteks perkembangan sepak bola nasional. Terlepas dari kedegakpastian rumor ini, mengundang diskusi dan spekulasi dari para penggemar sepak bola, United City merupakan klub legendaris asal Filipina yang sebelumnya bernama Janus Negros. COVID-19 membuat keuangan mereka murat marit. Mereka pun memutuskan untuk memutus kontrak seluruh pemain dan staff club pada tahun 2020. Hingga akhirnya tahun 2020, Janus Negros dibeli oleh investor baru dan diubah namanya menjadi United City FC. United City FC memutuskan untuk kembali berkompetisi di PFL 2024 dengan menghadirkan Nur Hidayat Ejiaris bagi salah satu pemain asing. Kuritaid sendiri saat ini bermain untuk klub Liga 2 Persiraja Banda Aceh dan mengemas tiga pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!